Vaksin Nusantara itu gimana? Kalau menurut Pak Daud gimana? Karena Pak Gilbert mendukung, mendoakan, saya juga Kalau menurut saya Yang paling masuk akal Yang saya terima Semua vaksinnya Nusantara Oh gitu ya Pak? Karena produk Indonesia Wah harus cintai produk-produk Indonesia Pak Iya Kedua Itu sama dengan teori dari kakek saya Dari darah manusia Bukan darah monyet Atau kuda Itu lebih Masuk akal gitu loh Teori kakeknya gimana Waktu itu Pak? Kakek saya kan pernah mengalami namanya itu Perang dunia kedua Nah pada waktu Ada wabah Itu kakek buyut ya, kakek guru Satu orang yang sembuh Itu darahnya Diambil Disuntikkan ke teman-temannya Di bagian kaki Di bagian kaki Yang darahnya cocok Itu kering Langsung jadi antibody Sembuh Yang tidak cocok Yang tidak cocok Itu demam panas Sampai dua hari Tetapi sembuh Menjadi antibody Jadi Dari situ Kakek saya Bicara Kalau nanti ada suatu wabah Teori yang benar adalah seperti itu Harus dari darah manusia Bukan darah kambing Nah Itu teori dari kakek saya itu Jadi kalau vaksin yang paling Cocok dengan teori itu ya Nusantara Dan pasti Halal Nurut Michael gimana Nanti kalau saya Vaksin atau tidak Nanti akan ada Beritanya Wah jadi Kita harus lulusin Pak Daud Bukan anti-vaksin ya Pak Tidak Kalau saya nunggu Vaksin Yang terbaik Bukan kelinci Percobaan Nah Padanya Padanya Kenapa Pak Daud Sorry Kalau saya ditanya Sudah vaksin belum Nanti Akan saya beritahu Nanti akan di Endorse ya Pak Vaksin Nusantara Pak Daud tadi belum pernah Endorse apapun Endorse-nya vaksin Nusantara ya Pak Kalau saya Pokoknya Teori dari kakek saya Itu yang benar Dari darah manusia Bukan darah binatang Menurut Michael gimana Iya Pak Setuju Karena DNA-nya Genetikanya Udah beda Iya Kan gak mungkin Darah monyet Nanti Bisa jingkrak-jingkrak Kan Kalau saya Yang paling aman Adalah Dimana Itu diambil Dari darah kita sendiri Itu yang paling tepat Pasti bukan Antikres Pasti ya Pak Karena darahnya Dari darah kita sendiri Nah Pokoknya cari vaksin Yang darahnya Dari darah kita sendiri Itu aja Bukan darah monyet Maksudnya Iya Pak Daud Menurut Menurut Michael gimana Iya Jadi Kita berdoa Supaya vaksin Nusantara ini Bisa berjalan dengan baik Apalagi kalau Produksinya kan Di dalam negeri kan enak Pak Indonesia pasti cepat selesai Pandeminya ya Pak Iya Nah apa Apa mungkin Apa mungkin Ini yang Pak Daud bilang Belajar normal itu Apakah dimulai dari Vaksin Nusantara ini Pak Kan katanya Saya yakin yang Nanti yang Belajar normal kita nanti Yang menuntaskan adalah Vaksin Nusantara Hmm Gitu ya Pak ya Iya Jadi saudara Nanti saya juga mau divaksin Atau tidak Nanti saya kabarin Tapi yang jelas Saya tidak mau Yang karamonyet Iya Iya Siapa Setuju Michael Iya Tapi saya sudah terlanjur Kalau saya bukan yang monyet Pak Kalau saya Yang dari RNA Yaitu Vaksin Astra Nah kalau Pak Daniel Sutoyo Sinovac Kalau Pak Daud Nanti Nusantara ini Saya yakin pasti Tenang saja Pokoknya beritanya Saya kasih tahu Michael Iya Siapa Tapi yang jelas Gini Michael Iya Yang benar itu adalah Dari darah manusia Udah Iya Pak Dan manusianya juga harus Kita kenal juga Jangan manusia yang tidak dikenal Siapa Nah Nah Penting Tentang Corona ini Michael Jangan adu sakti Itu aja Iya Terutama protokol ya Pak Iya Kalau saya kan Dapat petunjuk Tuhan Bahwa tahun depan itu Baru belajar normal Iya Saya punya Virasat Punya feeling Yang bisa Untuk mengatasi Corona ini ya Nusantara Vaksin Nusantara Virasatnya Pak Daud ya Iya 99% Wow Berarti Pak Daud Benar-benar Yakin teguh nih Tentang vaksin Nusantara Kayak Pak Gilbert ya Karena Ini berhubungan Dengan darah kita sendiri Iya Artinya bukan Darah antikris Iya Kan Maksudnya kan Diambil dari darah mana Asalnya kan jelas Iya Nah Dan saya Tidak mau hidup saya Jadi kelinci Percobaan Iya Pak Daud Nah Lebih baik yang Pasti bener aja lah Daripada nanti Setengah mati Itu ya Pak ya Iya Kalau bisa dipermudah Kenapa Dipersulit Yang paling bagus Apa Yang pasti Jelas aja Gitu loh Iya Hidup itu ada masalah Kenapa Nambahin masalah Siapa Jadi lebih baik Jadi lebih baik Cari yang pasti aja lah Gitu Kalau udah Berjalan dengan lancar Mungkin kita buat video ya Pak Daud Tapi yang jelas Satu Iya Ada dokter hebat Saya kenal Dia baik Saya tanya Tentang teori Kakek saya Iya Dan dia berkata Kakek saya itu betul Iya Makanya Saya ambil keputusan Yang betul aja lah Jangan yang Uji coba Kelinci percobaan Iya Karena apa Karena teori kakek saya itu Itu dia sudah Dari perang dunia kedua loh Iya Pak Dan itu sudah terbukti Iya Nah yang darahnya tidak cocok Itu demam panas selama dua hari Iya Keluar nanah Tapi setelah itu Tetap bisa ya Pak ya Sembuh dan Jadi antibody Iya Nah Sedangkan yang cocok Itu langsung jadi Yang namanya itu Kering Iya Pak Nah Jadi kalau diperhatiin Tentang teorinya Vaksin Nusantara itu Bukan 100% lagi Itu 1000% malahan Cocok sama pada Otoni ya Iya Dan saya Hidup saya tidak mau Jadi uji coba Iya Pak Daud Yang pasti-pasti aja lah Kan kita juga Berhikmat juga Iya Menurut Michael Cocok enggak? Cocok Pak Saya juga 100% mendukung Vaksin Nusantara Apalagi Kok 100 Seribu dong? Saya 10 ribu aja Pak Karena saya mau mendukung Produknya Indonesia ya Saya juga Pernah dengar tentang Pak Terawan dari Papa saya Pak Samuel Gunawan Juga pernah tahu Dan saya yakin kok Tuhan pakai Sebagai anak Tuhan juga kan Ada cerita Michael Tentang Pak Terawan Michael Suatu kali Saya diperintahkan Eddie Wibowo Untuk screening Iya Waktu itu Saya juga kenal baik Saya juga kenal baik dan masih hidup sampai sekarang Pak Judana itu Beritahu saya Ini Perintah Jenderal Nah waktu itu saya cek Tentang Pak Terawan Oh iya Disuruh Disuruh Pak Eddie Wibowo Meriksa Pak Terawan Iya Tapi itu meriksa Jarak jauh Karena kita kan Tim screening yang silent Iya Pak Waktu saya screening semuanya Ini orang ini orang hebat Michael Iya Pak Langsung saya kasih Kembali ke Pak Edwi Wibowo Ijin Jenderal Aman Posisi aman Ini sudah saya screening Sudah saya lihat Sip ini Jenderal Oke Langsung Kalau gitu kita tidak ragu untuk Ke presiden maupun ke ibu negara gitu Nah Jadi Kalau ke presidenan aja mengakui Apalagi kita Michael Iya Pak Kan aneh kalau misalnya Orang tidak mengakui kan Tanda tanya Dibayar Viro Kan gitu Kok presiden aja mengakui Gitu ya Pak Kan Dari situ saya lihat Itu Pak Terawan itu Sudah Berapa presiden Ditanganin Michael Gitu ya Pak Jadi bukan Kita nyerahkan hidup Untuk jadi kelinci percobaan Gitu loh Iya Pak Kalau saya lebih cocoknya yang Pasti-pasti aja lah Michael Gitu loh Karena saya pernah Pernah Ditugaskan Untuk screening Gitu loh Iya Pak Dan memang kalau Kalau Vaksin kita beli terus kan Uangnya negara habis ya Pak Gini ya Michael Kalau yang pengalaman Kakek saya itu Begitu wabah itu Virusnya apa Ya itu cukup Sekali aja Selesai Selesai Nah ini kelihatannya yang paling cocok ya Vaksin Nusantara Wah Dukungannya suguh luar biasa Pak Daud Oh saya Karena pernah Saya ditugasi Edi Wibowo Untuk screening Kalau kita pernah ditugasikan Kita gak sembarangan Untuk melihat seseorang Michael Dari latar belakang Dari skill kemampuan Michael Iya Ong dunia aja mengakui Masa Kita tidak mengakui Kan aneh Michael Ya WHO Kalau gak salah Sudah mengakui ya Pak Iya Ya pokoknya Gini loh Michael Kalau vaksin Nusantara itu Dijamin 100% Halal Dan bukan Antikris Oh gitu ya Pak Bukan antikris Jadi Kalau mau aman ya Daripada orang Kristen Yang bingung Antikris atau tidak Ya vaksin Nusantara aja Gak usah mumet Kapan keluarnya Pak Karena Tenang aja Kan seharusnya Saya kan Menghadapi ribuan jemaat nih Pak Mereka kan semua Tanya-tanya sama saya Mereka ada yang takut Ada yang seperti itu Nah mereka tanya sama saya Kapan Vaksin Nusantara Pokoknya gini loh Kalau masalah Roh setan Di dalam vaksin Saya lebih tahu Michael Karena bidang saya Masalah setan Setan Iya Pak Nah kalau di vaksin Nusantara itu Yang jelas Tidak ada setan Iya Yang ada ya Darah manusia Iya Pak Terusan di Proses kan gitu Iya Pak Jadi yang jelas Yang benar ya Cari yang pasti lah Jangan yang uji coba lah Kapan Pak Wah ini Pak Daud kan Biasanya kayak gini-gini Tahu Kapan nih Pak Bisa Untuk kita-kita Buat jemaat Yang mungkin belum Di vaksin Pak Bisa-bisa itu Desember Oh Desember udah Januari Januari Desember akhir tahun ini Januari akan dimulai Dan kita berharap Seluruh Indonesia Mekel Untuk menyelesaikan Corona Di Indonesia Mekel Ya itu mungkin Januari itu mungkin Apa Daud bilang Yang Belajar normal itu Pak Pokoknya Saya memberitahu Semuanya Yang Jelas Udah saya cek Yang tidak ada Roh antikris Dan tidak ada Setannya Yaitu Vaksin Nusantara Udah itu aja Gitu ya Pak Yang lainnya Saya tidak ngecek Tidak tahu Siapa Nah kita kembali Jadi vaksin udah jelas Pak Daud Bukan anti vaksin Jadi kita juga Tetap mendukung Program pemerintah Kita mendoakan Biarlah vaksin Nusantara Bisa segera selesai Supaya Indonesia Bisa bebas dari Corona Oh bisa Indonesia Jadi berkat Dunia ya Pak Karena kalau Kita gunakan Vaksin Asal-asalan Repot Mekel Nanti kita Setiap bulan Berapa sekali Vaksin Terus Lama-lama Wajah kita Jadi vaksin Kalau setiap bulan Berapa bulan sekali Ganti 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 Memang tubuh kita Ini jadi Jadi kelinci percobaan Tau Mekel Iya Pak Daud Saya lebih baik Cocok yang Yang Pasti itu loh Mekel Bukan kelinci percobaan Lagi gitu loh Tapi Pak Daud sehat ya Sampai hari ini ya Sehat Yang jelas Satu Mekel Iya Pengalaman kakek saya itu Di Waktu perang dunia kedua Itu jelas sekali Yang ditancapkan Kesuntikan darah itu Cukup sekali Iya Dan seumur hidup Iya Nah disitu Saya ambil keputusan Nanti Ya Saya kabarin Nanti Mekel Siapa Tapi kalau saya Vaksin Nusantara sih Bukan seratus Seribu Mekel Malah 10 ribu Persen Pak Daud Mungkin bisa Dilobi Supaya lebih cepat Pak Iya Pasti nanti Mekel Saya lobby Kan saya kan Negosator Yang lumayan lah Ada pengalaman Dikit-dikit Saya gak pernah Lihat Pak Daud Semangat ini Untuk sesuatu Berarti ini Bener-bener Sesuatu yang Dasyat Ini Mekel Karena saya punya Pengalaman Dengan Pak Terawan Mekel Sahabat berarti Bukan Waktu itu Yang diperintahkan Screening Sama Edi Wibowo Kan saya Mekel Jadi Saya tahu Kemampuannya Dan bagaimana Dia Karena saya kan Yang screeningnya Mekel Jadi bukan Hanya Omongan orang Kanan-kiri Yang gak jelas Gak jelas Mekel Karena saya Waktu screening ini Kan Kita kan harus Tahu Kemampuan dia Skillnya dia Dan Bagaimana Ininya harus jelas Bener Mekel Karena untuk Presiden Mekel Dan Waktu saya berkata Ya langsung Pak SBY Oke Gitu Itu kan Perintah Edi Wibowo Langsung ke Bu Ani Kan ya Iya Nah itu Sudah terjadi Karena yang Suruhnya screening Saya Jadi saya punya Pengalaman itu Mekel Iya Pak Menurut Mekel Gimana Ya Kita mendukung Vaksin Sekolah Kalau kita sekolah Kan harus tahu Rektornya lulusan apa Mekel Kalau lulusannya SD Kan gak mungkin kita Kuliah disitu Betul gak Mekel Nah Tapi Waktu saya screening Saya lihat Biografinya Ini Langsung Saya suruh ngecek Dengan doa Bahkan Pak Edi Wibowo Ngomong Gunakan ilmu Terawang Gitu Mekel Kita ngomong Bukan terawang Doa cendral Gitu Iya Perbiasa Padahal Dan Dan itu Jadi Saya yakin Tahun depan Saya berharap Yang menuntaskan Corona Di Indonesia Itu vaksin Nusantara Mekel Amin Amin Dendritic cell Ya Iya Karena apa Karena Orang ini Pernah Nangani presiden Yang pernah Nangani presiden Bagian pengamannya Aja itu Baik dari yang terbaik Mekel Iya Kan saya kan pernah Jadi pengamanan Di presiden Jadi kan saya tahu Persis Semua serba The best of the best Mekel Bukan the best Omong kosong Mekel Iya Nah Jadi saya yakin Kalau Pak Terawan ini Dipakai Tuhan Mekel Untuk menuntaskan Corona Di Indonesia Dan saya berharap Untuk dunia Amin Ya itu doa kita semua Iya Apalagi anak Tuhan Mekel Ya itu Kita harus mendukung Sesama anak Tuhan Ya Pak Dan itu pasti halal Mekel Iya Pak Menjadi manusia Ya Pak Iya Jadi pasti halal Dan yang kedua Kan saya udah punya Pengalaman dalam hidup saya Mekel Iya Waktu itu saya masih ingat Waktu itu P.E.D. Wibowo Menjadi Danjen Kopassus Iya Nah Itu perintah langsung Mekel Iya Dan kalau perintah langsung Itu kan Langsung kita cek Bentuk tim loh Mekel Nggak sembarangan loh Mekel Iya Pak Nah disitulah Semuanya Bisa Terbuka Dan saya ngerti Oh Baru saya berkata Ijin jenderal Silahkan Gitu Karena kalau terjadi Sesuatu dengan Presiden kan Nah Yang bagian screeningnya Yang dimarahi Pak Edi Wibowo Iya Betul Betul Pak Jadi Kalau Pak Terawan Saya yakin lah Karena apa Sudah pernah di screening Sebabnya Luar biasa Saya sendiri aja Waktu jadi pengaman khusus Langsung di screening Langsung Langsung Sama Edi Wibowo Oh langsung Bapak juga pernah di screening ya Iya Dites kemampuan Semua Mekel Kan yang untuk Menjadi pengaman Ke Presiden Itu kan waktu itu Diperintahkan Ibu Ani Yudhoyono Mekel Itu harus punya Kemampuan Yang spesialis Mekel Ya Bukan hanya Sekedar Asal bisa Bicara Mekel Pokoknya Gini Mekel ya Segala sesuatu Kalau yang Untuk Presiden Itu Pasti sudah Terbukti Sudah dicoba Diuji-coba Sudah diuji Berbagai macam hal Mekel Ya Dan kalau Lulus Dan itu Dekat sama Presiden Dan bisa Sama Presiden Pasti Baik dari yang terbaik Setuju gak Mekel? Setuju Pak Gak mungkin Kaleng-Kaleng Bukan Kaleng-Kaleng Kalau saya kan Lumayan Mekel Pernah menjadi pengaman Kan hanya Sepuluh tahun Mekel Saya yakin Mekel Yang menuntaskan Ini ya Untuk Indonesia Produk Indonesia Ya Amin Itu doa kita semua ya Pak Iya Dan saya berharap Nanti vaksin Nusantara Bisa Januari Tahun depan Untuk supaya kita Belajar Normal Amin Amin Mungkin itu Setuju Mekel Setuju Amin 10 ribu persen Saya di mobil dengan semangat ini Mekel Waduh Jarang loh Pak Dautoni Semangatnya kayak gini Dasyat ini berarti Iya Semangat lah Tenang aja Mekel Pak Dautoni Sudah lihat sendiri Vaksin Nusantara Tenang saja Wah Ini tenang juga Saya kabarin Ya Banyak artinya ini Tenangnya Pak Artinya Maksudnya Pada lebih Sudah ada pengalaman Masih Pak Dautoni Iya Tapi nanti Saya kabarin Mekel Ya Pak Daut Siap Pokoknya gini Mekel Itu pengalaman Dari kakek saya itu Itu di Waktu wabah itu Mekel Yang menjadi patoan Hidup saya Wabah apa itu Pak Waktu itu Waktu itu sama kakek saya Tidak dijelaskan Mekel Ya Tapi pada itu perang Itu pernah kejadian Mekel Wow Wow Dan itu langsung Semua yang ditusuk itu Pakai jarum suntik itu Mekel Itu Semua selamat Mekel Tapi ada demam panas Separuh lebih katanya Separuh lebih itu demam panas Iya Tapi ulang Setelah dua hari itu Sembuh semua Iya Dan mereka lolos semua Wow Makanya saya cocok sekali Dengan teorinya Pak Terawan Mekel Iya Pak Daut Pokoknya Jangan Yang Ini kelinci percobaan lah Mekel Jangan maulah Siapa Daut Yang pasti-pasti aja Setuju Mekel Iya Dalam nama Yesus Vaksinus Santara Sukses Amin Amin